Halo belum lanjut untuk di game yang ketiga dari brand esports versus NXP dan Balmon menjadi pilihan dari KLTZ Carinya Super Marco nah ini dia finally kita sempat atau disuguhkan juga dengan Cari dari Super Marco di pick yang ketiga Jadi itu sudah membuktikan bahwa pick dari Cari ini se-powerful itu di tangan brand esports Dan Balmonnya itu hitungannya last pick jadi ya sebagai match up lawannya adalah Benedetta lumayan bisa mengimbangi lah untuk rotasi awal Terus nanti invasi jungle clear wave yang paling terpenting adalah di area Lord sih lebih tepatnya untuk mengacaukan efektivitas teamfight di area Lord Sehingga Benedetta picknya disini juga lumayan menjawab untuk di area jungle terutama ketika memang dia bawa Iritel sebagai gold laner Yang dimana kita tau lah power dari Iritel ini ada di early game juga melawan Cari yang dia menggunakan mana Jadi untuk clear wave urusan Iritel pasti lebih diunggulkan Toh juga Iritel gak perlu mana jadi ya dia tinggal spam skill Ngasih penetration atau minus armor terus ngasih efek slow clear cepet Plusnya Iritel terlalu banyak sih menurut gue makanya bisa dijadikan sebuah opsi sebagai gold laner Dan buat sekarang kita akan menuju ke game yang ketiga Sebelum nanti kita menyaksikan match yang ketiganya ya game ketiga ini kan untuk match kedua Dimana brand esports ketemu sama NXP EVOS selanjutnya akan ada Blacklist International melawan TNC Oke Yves ya Yves view Lagi dan lagi Yves grok ini meresahkan sih kalau kata gue Nah tapi bedanya ini untuk sekarang nih Untuk sekarang LP zone nya yang jadi mid laner dengan menggunakan Valentina Dan Faramis nya yang jadi roamer Sempat yang gue pertanyakan juga di game yang kedua Karena Faramis roamer menurut gue bisa lebih masuk ke dalam sebuah line up team Ketimbang dia menggunakan Faramis sebagai mid laner gitu loh Apalagi di patch yang sekarang, patch yang terbaru lah hitungannya Yang dimana ultimate nya juga gak sebanyak dulu jadinya beda Dan LP zone sekarang tiba-tiba Oh Gwen sama view sih cepet banget rotasinya To be the lines, retribution Donut sama Super Marco beda EXP nya dikit sih Last hit nya Last hit nya Super Marco lebih pegang berarti Oke Donut yang dapet Valentina Faramis untungnya gak ada healer ya dari brand Brand kalau punya healer Boh ini Faramis plus 1 Valentina healer Ini udah fix banget jadi kombo yang mengerikan Kayak misalkan Faramis Estes itu ya Faramis Estes kacau soalnya menurut gue Ya oh Gwen nanggung banget mau level yang keempat LP zone nya udah level 4 disana Rene J level 4 Yelly Hayes juga level 4 Pandora ngasih pressure Real world manipulation Lethal counter Electro final blow Oh oke While charge nya udah connect duluan Sehingga episode ternyata gak bisa diselamatkan oleh Yelly Hayes dan kawan-kawan Pas banget ke altar sih langsung Damage nya masuk semua disana Nah ini nih Ini nih yang bahaya nih Mau di freeze lane itu dia Si Donut Gak mau dikasih Minion tuh Dapet apa enggak tuh Gak dapet kayaknya Langsung sprint Donut nya juga Dia tau sih Dia bakal kena freeze Minion Super Marco laning nya Kacau juga sih Kelra aja kemarin di Bener-bener di apa ya Dimain-mainin di laning Makanya gue bilang Ini tim juga kacau nih Brand nih Clock of Destiny Rene J Buat tambahan darah juga Oh Gwen udah munculin diri Sengaja dipaksa deh kayaknya Untuk ketrigger dari Rene J nya Dengan menggunakan Satu buah demonic force Tapi kayaknya gak ada yang ketrigger disana Kaizen sama KLTZ beda satu level Bahkan bisa nambah KLTZ juga bisa secure untuk Turtle selanjutnya Apalagi lethal counter Red 3 ya Pandoranya bisa kasih pressure dia Atau plane untuk area jungle Jadi kramernya bisa dimakan KLTZ dateng Oh dikasih KLTZ kayaknya Nah kan KLTZ nya dapetin level yang ke 8 Jadi lebih pasti untuk dapetin ke area Tartal KZ nya beda Satu level Bener-bener persis satu level Langsung objektif Tartal Level 8 Ambil purple Ambil orange Balmon namanya juga ya Wild charge Dibalas wild charge Tapi masih ada satu cult altar Donut Donut mati sih Kenal hasilnya Super Marco Lagi 200 Pandora yang dateng ternyata Dari area X-Plane X-Plane nya ternyata di zoning 2-1 Menarik sih Sebuah gameplay yang dimana Pandora nya tiba-tiba dari area Tartal Dia turun gunung Dia clear mid Dia langsung menuju ke area bottom lane Untuk membantu teman-temannya Sebuah movement yang menurut gue Pandora Dapet momen banget disana Itu movement yang paling bijak sih Ketika kita ngomongin soal bagaimana X-Plane bekerja ya Dan membantu teman-teman Land lain Sehingga mendapatkan sebuah objective point yang penting Dan sama kayak yang Keizen lakuin Dia electo final blow Dia udah tau nih Super Marco Gak punya sprint Gak punya dash Langsung dia skagmat disana Dan point plusnya adalah Disini Donut Walaupun hitungannya tadi Dia sempet di takedown satu kali Tapi dia sempet dapetin farming Di arah bawah Dikarenakan Point kill dari Keizen Membuahkan sebuah hasil Yang membuka farming dari Donut Biar gak ketinggalan level jauh-jauh banget lah Goes on Iya sih jungle Benedetta ini Point plusnya bisa Bisa ini sih Bisa clear cepet aja sih Cuma untuk di area junglenya ini PR Karena dia Basic attacknya gak begitu Power Dia hanya mengandalkan pasif Dari total darah Yelihes dipaksa untuk ngeluarin ult Dan kena slow Sama Super Marco Sehingga cult altarnya hilang Elpizo nya ngeri sih Dia bawa wall charge Dari tadi dia bawa wall charge nih Keizen Clear wave aja Dua lawan tiga kayaknya di bawah Oh Elpizo Lethal counter Tiga turtle Secure Elpizo Serem sih barusan barriernya Itu Ogwen Udah Ngeliat celah yang begitu Kecil ya Dari kesalahannya Elpizo Dan langsung dimaksimalkan Diusir Yelihes nya Roamer Midlaner Sama Goldlaner Yang ngumpul di bawah Tiga lawan tiga Ini ada real world manipulation sih View nya Enggak Enggak bisa di secure ternyata Satu hit lagi padahal Itu NXP Ivos Hancur bawahnya Top lane nya didorong sama Pak Kito Karena Pak Kito nya juga menang Landing dari tadi Beda dua level Rene J sama Pandora Pak Kito sama Proveus nya Beda dua level temen-temen Oracle Item cooldown reduction Domi Ice Item cooldown reduction juga Kayak yang gue sempet mention Sebelumnya bahwa Ya lu bisa maksimalin item tank Dengan cooldown reduction yang ada Salah satunya juga Kalau mau bikin magical damage Yang cooldown nya cepat Ya cuma ada fleeting time Sisanya Oracle Domi Ice Item apa lagi coba Yang punya cooldown reduction Queen Swings Item yang paling jarang Untuk dihadirkan Dalam sebuah pertandingan ya Udah lama kita gak liat Sayap pink itu Queen Swings Retribution Keizen Masih aman KLTZ nya juga Belum punya ult Belum punya retribution Oh mereka mau ngepress Di area purple buff nya Karena retri nya udah digunakan Jadi tinggal retri balik aja Disana Dan mereka lebih ready Untuk melakukan setup Karah Lord Karena memang Retribution nya dari KLTZ ini Kan Dimainin dari area Ini ya Area talent Jungle nya dia Yang membuat Untuk nge jungle Lebih cepat Retri nya juga Cooldown nya lebih cepat DHS Donut DHS Donut Super Marco Tapi udah lebih Ahead Jauh sih Ahead itu unggul ya Ahead itu unggul Advantage itu Keunggulan Kalau misalkan behind Atau under Itu berarti mereka Lagi dalam keadaan yang Di bawah Atau keadaan kalah Atau mendapatkan Ketidakuntungan Marco Awas pedih Itu kritikal Total counter Dan Pandora nya juga Udah punya Hunter Strike Jadi Permainannya bakal jadi Intense banget Untuk beberapa menit ke depan Dua menit ke depan Kayaknya Yang bisa dipastikan Karena beberapa item Udah jadi Jadi Brand Esports Lebih berani untuk nabrak Bukan jadi sih Item nya udah Jadi Sehingga Nah Sehingga Brand Esports Lebih berani untuk nabrak Di game Kali ini Apalagi sebelumnya Mereka end game Dengan satu Lord Dan ini Advantage mereka Keunggulan duit mereka Sampai dengan 6 ribu Jadi Menurut gue Brand Sangat diunggulkan Di game 3 Mereka mainnya Alus banget Tanpa ada kesalahan Ini Lihat ini Valentina Midlaner Faramis Romer Dengan pertukaran Beberapa role Yang terjadi Membuat gameplay Dari NXP EVOS Kayaknya ketutup banget Disini Diwom manipulation Dikancel Bakal ada lagi View Ultimate nya Karena di cancel Lagi dan lagi Perbedaan ketika Yif Yang di cancel Sama musuh Sama yang Nge cancel Diri sendiri Otomatis untuk Dari segi Cooldown reduction Lebih diunggulkan Ketika kita Ter cancel Oleh musuh kita Wah dikejar Rene J Loncat lagi Super Marco Free hit Wah Dipicu Sengaja Rene J Di bawah Terbang Ke belakang Sana Jauh banget Keluar dari area Persembunyian NXP EVOS Dan itu Adalah merupakan Keputusan yang Sangat bijak Ketimbang Membiarkan Poveus nya Loncat-loncat Di dalam Base Dari NXP EVOS Oke mereka Nge push lagi Di dua arah Reward manipulation Barengan Oh Gwen Dia punya flicker Dia punya ult Donut Pecahnya Sakit banget Emang Heavy crossbow Ult nya Tapi donut nya Udah ult sih Clear nya Udah Pasti bakal Lebih dimanfaatkan Untuk ini dong Untuk Benedita Gak digantian Ult nya Soalnya Abis si Siapa Abis irritate Ultimate Benedita Ultimate Oke Clear bawahnya Juga Masih Kedukung Sama Apa ya Masih Dukung Sama Pak Kito Ini loh Clear Clear lane Jauh Ya Bawa Poveus Sama aja Kayak Bawa Frederick Kuat Di team Fight Tapi Clear lane Clear lane Jarang banget Untuk dilakukan Clear lane Clear wave Istilahnya Mirip-mirip Tapi sama extrem He рыn Tema Ini po If Dia Clare di bawah Nangis Dia Tinju Tinju Pak Kito Pak Kito Dateng Habis itu Kayak Zen-nya juga bisa Untuk snatching the Lord Glowing one view Super Marco-nya juga Hasclaw ya Lord-nya ke bawah mereka push atas Magic Sentry juga udah digunain Kayaknya tadi Di area top lane Jadi jungle area milik NXP EVOS bisa diinvasi sama brand Kecuali mereka juga punya Magic Sentry disana di top lane Nah ya kosong tuh disana Gak kepencet soalnya Harusnya lampunya nyala Kalo ada Magic Sentry Ini Electro Final Blow Kayak Zen Knife for an eye-nya pas banget Lihatnya belum pake ultimate Harusnya aman sih ini Oke top lane Anggaplah hancur sih ini Gak balik bisa di defense Jelly Heiss Ada buat manipulation Oh di Pandora-nya Pandora-nya dapetin donut sama Elpizo Iya Jelly Heiss-nya jauh dari donut Gak bisa di follow up Apa yang dilakuin sama donut-nya Gak ada cover jadinya Beda emang Kalo mid laner jadi roamer Tapi sebelumnya Jelly Heiss juga roamer sih Gak ada ultimate sih Bisa endgame ini Keizen Nahan Minion wave muncul lagi Ya tapi masih bisa endgame sih Faramis roamer pun masih belum efektif Karena ya balik lagi untuk penggunaannya Sepertinya belum maksimal Dengan tadi pick off yang terjadi Dari Pandora Pakito Jadi kalian jangan kaget ya Kalo Pakito di ban di rank Lengkap dia Akhir lengkap Pakito punya dash Punya burst Bisa backstep Clear cepet Spell fame juga cepet Jadi XP lane bisa jungler Bisa gold laner Yasuo juga sempet main di TNC Ah ngomong-ngomong TNC Abis ini kita bakal menyaksikan TNC vs Blacklist International Kita korek-korek lagi tim Filipin Let's go We'll take you